Assalamualaikum Ini aku lagi belanja mingguan ya Belanja keperluan dapur Dan ini tempat yang pertama kali aku beli Yaitu pembelian ayam ini Ini ada ati ya teman-teman Ati itu disini di tempatku Di Jawa Timur Banyuwangi Harga satu kilonya itu Rp35.000 Lagi mahal semua ya Dan itu aku beli seperempat Dikasih harga berapa gitu ya Terus ini juga Ayamnya ini sekilo itu Rp36.000 Jadi aku beli setengah kilo aja Dan totalnya itu Aku beli ayam setengah kilo ini Aku kan beli dada ya Sama Beli ati tadi itu seperempat Dikasih harga Rp35.000 Sama ibunya Katanya seharusnya Rp27.000 Gitu Ya udah Tapi Alhamdulillah ya Dapet diskonan Terus ini Hasil dari beli ayamnya Cuman se-imprit gini ya Karena memang lagi berhemat Terus ini juga Aku beli lele Ini aku Alhamdulillah punya kenalan ya Teman-teman Jadi kayak Dia itu kayak Ngerawat lele gitu Harganya itu Lebih miring Dari harga pasar Tapi Harga lele itu Sekarang lagi mahal Teman-teman lagi naik Bahkan ini Di orang yang Tepat aku langganan itu Sekilonya harganya Rp25.000 Mungkin di pasar Sekitar Hampir Rp30.000 Gitu ya Sekilonya Dan ini aku beli Satu kilo Isi dua belasan gitu Sebenernya Mau dikasih Isi empat belas ya Tapi kan kecil-kecil Kayaknya Gak serg aja gitu ya Jadi ini Dicampur Ada yang sedeng Sama kecil Ini aku Request sama Bapaknya Minta tolong Halo Kepalanya itu Sekalian Dihilangin Karena aku Gak bisa ya Motongnya ya Dan Suami aku juga Gak suka Kalau ada Apa sih Cucuknya itu Terus ini juga Sekalian Dibersihin Sama bapaknya Ini aku lagi Tanya nila ya Karena di tempat aku Itu jarang banget Teman-teman Ada nila Itu pun Kayak musiman gitu ya Jadi Setiap hari Gak selalu ada Dan ini aku bilang Sama bapaknya Aku mau pesen nila Semisal harus beli Banyak juga Gak apa-apa Nanti aku bakalan Ajak teman-teman Sama tetangga ku Buat beli disini Dan ini ya Dia tempatnya Buat Budidaya Ikan lilinya Terus lanjut Ini aku mau beli Sayur-sayuran Disini Ini di tempat Yang berbeda Ini pertama Aku beli kangkung Kayaknya ini Satu ikatnya Itu 500an Gitu ya Karena Ini aku ambil 4 Sama ibunya Itu dihargai 2000an Ini aku beli kangkung Karena suami Karena suami aku Suka Sama kangkung Di rumah Itu wajib Ada sayur Teman-teman Terus ini Ada bayam Tapi bayamnya Itu yang Yang gede Gitu loh Aku sukanya Yang kecil-kecil Gitu Apa ya Perbedaannya Apa gitu Namanya Lupa aku Terus ini Aku beli Terong Terongnya Disini tuh Harganya 5000 Karena banyak Yang alum Jadi ini Aku Pilih Yang Masih Seger Gitu lah Gak layu Gitu Terus ini Aku sambil Cari-cari Ikan Ternyata Ikan lautnya Banyak Yang habis Ada cumis Ya teman-teman Tapi cumis Itu mahal Ini kan Lagi Kebutuhan Dapur Ini lagi Mahal-mahalnya Jadi beli Aja Yang Harganya Terjangkau Masih Murah Isi banyak Terus ini Aku beli Seledri Ini Aku beli Sedikit Aja Barangkali Dipakai Buat Masak Shop Atau Masak Yang lainnya Ini Aku beli Dihargai Seribu Ya Cuman Sedikit Sih Itu Ya Teman-teman Terus Ini Aku juga Ambil Bawang Pre Ini Aku Ambil Sedikit Juga Kayaknya Dihargai Rp2.000 Gitu Ya Alhamdulillah Kalau Untuk Sayur Yang Untuk Perbumbuan Ini Harganya Masih Terjangkau Ya Teman-teman Kalau Untuk Lele Terus Habis Itu Ayam Telur Daging Apalagi Ya Itu Kan Serba Mahal Ya Kayak Bumbu Bumbu Dapur Bawang Merah Bawang Putih Bawang Merah Itu Aku Abis Tanya Sekilonya Itu Rp55.000 Ya Allah Masih Mahal Banget Ya Untung Aku Di rumah Itu Ibu Aku Lagi Nanam Cabai Banyak Banget Jadi Kalau Cabai Nanti Insya Allah Aku Meminta Ke Ibu Aku Aja Terus Sini Lanjut Ya Aku Mau Beli Sawi Sebenernya Tapi Kayaknya Sawinya Nanti Di tempat Yang Beda Aja Karena Sawi Disini Harganya Lumayan Mahal Ini Aku Belinya Yang Searah Ya Teman-teman Jadi Kalau Mau Beli Di tempat Yang Berbeda Itu Gak Rugi Ya Jadi Gak Apa Aku Cari Yang Murah Sekalian Aja Perjalanan Bulang Ini Lagi Antri Bayar Ya Ini Aku Taruh Semua Belanjaan Aku Ini Aku Bingung Yang Mau Beli Apa Lagi Gitu Terus Ini Akhirnya Aku Beli Wortel Karena Aku Lihat Wartel Bagus Bagus Ya Teman-teman Wortel Itu Harga Sekilonya Itu Harganya Rp14.000 Jadi Setengah Kilonya Aku Rp7.000 Dan Aku Ini Beli Untuk Wortel Cuman Rp7.000 Aja Dan Ini Lagi Dilayani Sama Mbaknya Kalau Untuk Harga Telur Itu Sekilonya Ini Di Tempat Lijuan Kayak Gini Harga Telur Sekilo Rp28.000 Ya Teman-teman Gak Tau Kalau Di Tempat Grossiran Biasanya Aku Beli Di Tempat Grossiran Tapi Karena Aku Belinya Cuman Setengah Kilo Jadi Aku Nggak Enak Ya Kayaknya Minimal Disana Belinya Sekilo Jadi Aku Beli Telurnya Setengah Kilo Dikasih Harga Berapa Ya Rp18.000 Atau Nggak 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 Salah Ya Pokoknya Aku Hampir Lupa Lupa Ingat Gitu Ya Teman-teman Karena Totalnya Dijadiin Satu Dan Nggak Dicatet Ini Wortelnya Masih Bagus Bagus Terus Ini Dijadiin Satu Sama Mbak Resek Ya Udah Nggak Apa Terus Ini Aku Paginya Nggak Sempet Buat Masak Ya Teman-teman Karena Capek Harus Food prep Ya Harus Nyiapin Semuanya Jadi Ini Aku Beli Lau Yang Udah Jadi Ini Di Tempat Aku Alhamdulillah Harganya Itu Juga Murah Murah Banget Teman-teman Ini Ada Kayak Soto Soto Ayam Ini Murah Harganya Rp12.000 Percaya Nggak Harganya Rp12.000 Serius Ini Murah Banget Dan Isinya Itu Sekitar Empatan Sama Telor Juga Terus Itu Juga Ada Shop Shop Itu Harganya Yang Itu 7.000 Rp8.000 Terus Ini Juga Ada Kare Ada Opor Itu Harganya Rp15.000 Pokoknya Murah Murah Banget Tapi Aku Tetep Belanja Karena Abis Ini Semakin Mahal Harganya Makanya Belanja Aja Terus Ini Aku Beli Tomat Teman-teman Tomat Aku Beli Ranti Campurin Setengah Dilo Dan Lanjut Di rumah Aku Mau Unboxing Tadi Belanja Apa Aja Tadi Aku Beli Tempe Tapi Tempenya Habis Mungkin Aku Beli Siang Nanti Sama Aku Beli Lombok Besar Aku Lupa Beli Jadi Aku Unboxing Aku Belanjanya Ini Buat Satu Minggu Ini Beli Kangkung Habis Itu Aku Beli Bawang Pre Beli Seledri Beli Serai Serai Ini Bisa Kalau Mau Minta Serai Disini Aja Karena Banyak Banget Tapi Aku Gak Enak Aja Gitu Ya Udah Beli Aja Sedikit Terus Ini Wartel Itu Baby Aku Ikut Wartel Terong Terong Tadi 5.000 Aku Selalu Beli Terong Sebagai Lauk Ganti Ganti Sama Ini Beli Wartel Ini Wartel Kesukaan Baby Aku Banget Ini Beli Setengah Kilo Harganya 7.000 Terus Sini Aku Juga Ada Ayam Tadi Teman Teman Ayam Sama Ati Ini Mau Diambil Sama Baby Aku Kan Bau Amis Gak Enak Habis Itu Ini Aku Tadi Beli Sawi Sawi Di Tempat Beli Wartel Sebanyak Itu Harganya 3.000 Lagi Murah Mungkin Tapi Itu Belebet Agak Kering Katanya Mas Segar Baru Hari Ini Ngambilnya Harus Dikasih Air Biar Nanti Terus Aku Beli Tomat Sama Ranti Aku Beli Laos Itu Seribu Ya Teman Teman Sama Beli Jahenya Seribu Dapet Segitu Termasuk Murah Biasanya Cuma Dapet Sedikit Aja Terus Tadi Aku Beli Telur Setengah Kilo Aja Karena Lagi Mahal Banget Telur Terus Tadi Aku Beli Tahu 4.000 Biasanya Aku Beli Di Fabrik 10.000 Itu Dapet Banyak Helm Jadi Tidak Berani Buat Kota Terus Ini Tadi Ada Lele Sama Ayam Tadi Yang Sama Ati Dan Ini Aja Belanjaan Aku Nanti Siang Itu Aku Rincang Mau Beli Tempe Sama Lombok Besar Habis Itu Sama Beli Beberapa Yang Sekiranya Tidak Ada Ini Aku Mau Sarapan Dulu Tadi Aku Beli Nasi Cawo Ini Satu Porsinya 6.000 Murah Terus Ini Ada Gimbal Jagung Ada Tempe Sama Ada Telur Cid Ini Asli Enam Terus Ini Juga Alhamdulillah Aku Dikasih Oleh Oleh Dari Suwabaya Yang Ukuran Kecil Sama Donut Juga Kan Tapi Donut Sudah Habis Jadi Aku Makan Ini Aja Buat Ganjil Parut Makasih Ya Teman Teman Udah Nonton Video Aku Assalamualaikum Teman Teman Teman